untuk instalasi warmstack kita bisa melakukan search di google dengan kata kunci bitnami warmstack nah kemudian klik dan kita pilih local install dan pilih warmstack versi 7 karena kita ingin mencoba menggunakan php yang terbaru yaitu versi 7 karena dari y2 sendiri sudah support untuk php 7 kemudian klik download oke menunggu sebentar oke jika sudah terdownload maka kita melakukan proses instalasi buka installer klik yes kemudian next next nah untuk lokasi kita pilih lokasi selain di c untuk contoh ini saya memilih lokasi di d kemudian next masukkan password untuk database dengan nanti dengan nanti user nya adalah root next kemudian untuk cloud kita tidak usah mencantang next next oke kita menunggu proses instalasi proses instalasi sendiri bisa berjalan 5 sampai 10 menit oke instalasi sudah selesai kita klik finish nanti akan terbuka langsung ya manager windows ini untuk mengatur kontrol panel dari bitnami nah bisa kita lihat di browser pun juga sudah membuka alamat 127 0001 artinya bitnami warmstack sudah berhasil di install nah ini adalah kontrol panelnya ya kita juga bisa klik lewat sini go to application nanti juga akan membuka tab baru dengan nama localhost dan kita cek ya apakah mysql juga sudah berhasil di install dengan masuk php.maadmin masukkan user root dan password yang sudah kita masukkan ketika proses instalasi nah klik go kalau ini sudah berhasil masuk berarti mysql juga berhasil di install nah disinipun kita juga bisa cek dari sini service yang sudah berjalan apa saja ada dua service yaitu service database dan service web server disinipun kita bisa melakukan restart ataupun stop service ini manakala kita melakukan perubahan konfigurasi karena kita memerlukan restart tapi itu kita tidak memerlukan sekarang oke bitnami warmstack sudah berhasil di install selamat menikmati selamat menikmati